Terima kasih. Bung, kemana tuh anaknya? Dari kemarin gua telfonnya susah banget loh. Mana ya? Div, lo tuh ya. Dari awal ketemu, gak pernah gua ngeliat muka lo senyum. Asem mulu. Kenapa sih lo? Kamu punya duit. Barusan gua ketemu Juhita. Terus kenapa gua lo ajak kesini? Boro-boro ngajak. Baru juga gua tanyain soal Pak Satria sama Bunda. Yaudah ngindar gitu aja. Bilangnya ada kelas lah, apalah. Orang di satu jurusan sama kamu kan, kamu aja masih bisa nyantai-nyantai disini. Sayang, kan gak semua mata kuliah Juhita sekelas sama aku. Woy, lo pasti nanyanya nyecer ya? Iya kan? Lo pasti marah-marah kan? Orang kepo kok nanyanya nyecer gimana sih? Ya pasti marah salah jawabnya. Terus masih gua baik-baikin gitu. Tuanak lagi kuliah apaan sih? Gua tungguin aja deh depan kelasnya. Udah, udah duduk, 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 sit, sit, Diva. Udah, lo duduk kayak manis disini, oke? Biar gue nungguin Juhita, oke? Kalau Juhita ngeliat lo yang ada dia makin takut. Ya, Lex, lo jagain. Jangan sampai lepas. Ini bulan pura rama nih, ya? Rantai ke bangku. Jangan mana-mana lo. Juhita, lo disini tuh. Gue cariin juga deh tadi. Sebenernya tuh ada apa sih antara Pak Satri sama Bunda? Lo kesini ketemu gue cuma mau nanyain soal ini. Ya sorry, bukannya gue mau tau urusan orang. Cuma karena ini menyangkut stereo, jadi gue perlu tau. Gue sendiri juga gak tau gue. Soalnya Bunda menghindar terus dari kemarin. Aneh ya? Makanya gue tuh ngerasa kayak ada sesuatu yang ditutup-tutupin sama Bunda. Dan gue nanggu ini. Gak panggung. Gak panggung. Gak panggung. Halo. Halo, Pak. Kasatria. Kasatria. Kalian udah selesai kuliah? Ehm, Juhita sih udah selesai. Sayang harusnya udah masuk nih, Pak. Wow. Jam segini lagi sih, udah telat. Saya perlu ngisi dulu nih, Pak. Oke. Mari, Pak. Mari. Mari, Pak. Kamu udah selesai kuliah kan, Juhita? Saya boleh bicara sebentar? Oke. Juhita, jadi Ratih itu Bunda kamu. Kamu udah lama gabung di stereo ini? Sudah sejak awal stereo dibentuk, Pak. Selain kamu aktif di stereo, apa lagi aktivitas kamu? Sekarang sih stereo aja. Soalnya kalau kebanyakan, nanti bingung bagi waktunya. Kenapa bingung? Soalnya kan selain kuliah dan stereo, saya juga harus bantuin Bunda jualan gado-gado di kantin. Jadi Bunda jualan gado-gado? Maaf, Pak Satria. Kalau saya boleh tahu, sebenarnya Pak Satria sama Bunda ada hubungan apa ya? Kalau dengar dari cerita lo sih, ya wajar aja Bunda reaksinya kayak gitu. Ya Bunda pasti sakit hati lah. Pastilah, Go. Berarti Bunda sama Pak Satria itu harus baikan. Ya kan? Supaya lo bisa ikut rekaman bareng stereo. Dan supaya impian stereo buat rekaman gak kandas. Bunda, mau kemana sih Bunda, mau kemana? Wah ngeganggu Bunda lagi jalan, lagi enak-enak ngehariri. Ayah naon atuh Vigo. Ya Allah nih ya, Bunda mah udah apal. Kalau naon Vigo teh manggil-manggil Bunda, teh manis. Kalau enggak, gado-gado. Betul sekali Bunda. Aduh Bunda itu memang paling ngerti aku. Bund, yaudah boleh. Tapi Andriannya ke taman ya? Soalnya aku mau makan di taman, sambil nunggu panggilin kocok aja buat latihan. Oke Bund, please. Bunda lagi repot. Ah Bunda. Ambil sendiri aku Navigo. Nah Bunda, Bunda oke. Ambil sendiri ke kantinnya. Bunda, mau terpulis. Nah Bunda, sama-sama. Navigo, Bundanya lagi deh. Ih si ujang emangnya. Orang Bunda lagi repot. Aduh, Vigo gak diangkat-angkat nih kock teleponnya. Kalau Juwita gimana? Juwita gak usah dicariin. Telingnya lagi sama Pak Satria. Kok kamu ngomong gitu sayang? Tadi aku ngeliatin sama Pak Satria, Bek. Gimana aku gak curiga kalau dia lagi cari muka sama Pak Satria? Juwita kan gak kayak gitu orangnya sayang. Sebaiknya kita selirikin dulu sebenernya apa yang lagi terjadi. Ya gak? Gimana aku gak negative thinking? Kalau misalnya dia tuh gak jelasin apa yang sebenernya terjadi. Enggak. Mungkin aja Juwita tuh gak mau cerita. Supaya kita gak kepikiran. Nah. Justru dengan dia kayak gitu, Coach. Kita itu malah terbebani. Karena kita nungguin terus ketidakjelasan soal rekaman itu. Yaudah. Kalau gitu, sebaiknya sekarang kita nunggu Vigo aja deh. Siapa tau, dia bisa tanya Juwita. Bener tuh sayang. Aku tunggu aja ya. Bek. Lama sudah tak kulihat Kau yang dulu ku mau Kadang ingat, kadang tidak Bagaimana dirimu? Bagaimana dirimu? Oh kau cantik hari ini Dan aku suka Kau lain sekali Dan aku suka Entah ada angin apa Kau berdiri di sana Berhenti Berhenti aliran daraku Kau menatap Kau menatap mataku Kau menatap mataku Takkan ku Takkan ku biarkan lagi Kau menatap mataku Kau menatap mataku Kau menatap mataku Nah, 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 nah. Maaf, 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 ya. Eh? Ini gadu-gadu untuk Vigo, kan? Enggak, soalnya tadi Vigo memang titipkan saya untuk terima ini. Dia lagi ke toilet. Ya, udah ambil. Oke, saya bayar dulu, ya. Gak usah. Loh, Ratir, please. Saya ada sesuatu yang saya ingin bicarakan pada kamu. Gak ada waktu. Tolonglah, Rat. Saya minta waktu kamu sebentar aja. Saya mohon, Rat. Gak ada yang perlu dibicarakan lagi. Dan jangan ganggu kehidupan saya lagi, Satria. Dan jangan pernah kamu pikir saya mengizinkan Juhita untuk ikut rekaman sama kamu. Jangan pernah kamu pikir karena saya gak akan pernah ngijinin. Dan jangan casin. Jangan saya. Terima kasih tu luka yang kau beri Ku tak percaya kau telah begini Dulu kau menjadi malaikat di hati Sampai hati kau telah begini Berkali-kali kau katakan sendiri Kini ku telah benci Cintaku telah pergi saja kau pergi Tak usah kembali Percuma saja kini Hanya mengundang perih Cukup taruh ku dirimu Cukup sakit ku rasakan kini Pergi saja kau pergi Tak usah kembali Percuma saja kini Hanya mengundang perih Buang saja kau buang Buang saja kau buang Cinta yang kau beri Percuma saja kini Percaya mu lagi Tinggalkan saja dirimu Semua kan percuma Percuma Cukup taruh ku dirimu Cukup sakit ku rasakan kini Percuma saja kini Kayaknya Juita Salfigo gak bakal dateng deh Udah jam segini Ya udah Kalau gitu latihan hari ini kita udahin dulu ya Nanti kalau kamu ketemu Vigo Bilangin suruh ketemu Coach Bye Coach See you tomorrow See you guys Bye Coach Beb Kamu gak jadi technical meeting Untuk acara wedding kamu kemarin gitu Jadi sih Beb kayaknya Terus? Tapi gak apa-apa Kalau misalnya dinner kita dibatalin lagi Ya gak apa-apa lah sayang Udah gini aja Kalau kamu kemarin meeting Terus kita masih sempet dinner Ya udah kita jalan aja Oke Ya Babe Kalau gitu aku ketawa dulu ya Aku mau freshen up Gak enak nih mau pergi ke meeting Seharian kumel Enak banget kan Ya udah Ketawa dulu ya Bye babe See you later Bye 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 Diff 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 Astaga Apa kok disampai lupa sih Aduh Lagi lo dari mana sih? Kok bisa sampe lupa waktu gitu? Lo dicariin tuh sama Coach Aziz Dia mau nemuin lo Iya deh nanti gue ketemu Coach Aziz deh Lo juga Ngapain lo ketemu Pak Satria? Jangan cari muka deh lo Yang mau rekaman itu stereo Bukan cuma lo Oh lo kalo noda orang sembarangan lo ya Siapa sih yang cari muka? Gue sama Juwita itu Lagi nyoba cari cara Supaya Bunda sama Pak Satria bisa berdamai Karena ternyata Bunda sama Pak Satria itu Punya masa lalu yang gak enak Kalau Bunda sama Pak Satria gak berdamai Stereo gak akan pernah bisa rekaman